Ya, Saudara Kejaksaan Tinggi Aceh menahan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat, DA, dalam kasus dugaan korupsi peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Setempat. DA ditahan di rutan kelas 2B Bandar Aceh, usai diperiksa sebagai tersangka, yang diduga telah merugikan negara senilai Rp29,2 miliar lebih. Penahanan dilakukan penyidik usai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat berinisial DA, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di ruang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Aceh pada selasa 19 September 2023. Ini merupakan pemeriksaan pertama dirinya sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 6 September lalu. Sebelum ditahan, DA yang turut didampingi kuasa hukum juga menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Usai serangkaian pemeriksaan, DA langsung dibawa petugas menuju mobil tahanan yang menunggunya di areal parkir. DA ditahan di rumah tahanan negara kelas 2B Bandar Aceh hingga 20 hari ke depan. Selain menahan DA, penyidik juga telah menyitas jumlah uang dari program bantuan yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Perkebunan Sawit atau BPD PKS senilai Rp29,2 miliar lebih ini. Setelah kita lakukan penahanan terhadap tersangka, ini juga kita harapkan pemberkasannya segera kita tuntaskan untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kita berharap segera Jaksa Penuntut Umum meneliti berkasnya dan akan mengeluarkan P21 menyatakan bahwasannya berkas tersebut lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan di BIKOR Bandar Aceh di Bandar Aceh. DA merupakan tersangka baru kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran program permajaan kelapa sawit di Aceh Barat tahun 2017 hingga 2020. Sebelumnya penyidik telah menahan SM yang berstatus mantan kepala di dinas yang sama serta ZA, Ketua Koperasi Penerima Manfaat. Ketiganya didakwa dengan dakwaan primer maupun subsidir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain pasal 2 dan pasal 18, ketiganya juga dikenakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Kasus ini berawal dari pengajuan proposal permajaan sawit oleh kooperasi tersebut melalui dinas perkebunan dan peternakan Aceh Barat kepada BPD-PKS. Program yang berjalan 10 tahap ini sudah berlangsung sejak 2018 hingga 2020 dan diperuntukkan bagi 1.207 petani dengan total lahan seluas 976,42 hektare. Sayangnya, di lokasi penyidik menemukan fakta jika permajaan tidak dilakukan. Selain masih berupa tegakan pohon dan semak belukar, penyidik juga menemukan fakta jika lahan yang diusul merupakan milik perusahaan swasta, beberapa di antaranya, bahkan berada di kawasan hutan. Akibatnya, program ini ditaksir merugikan keuangan negara senilai 20 miliar lebih. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVR Aceh, Laporkan. Terima kasih telah menonton!